Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, jumpa lagi dengan saya di TOEFL Big Bang Di kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan materi kita Yaitu tentang Present Continuous Tense Oke, untuk itu mari kita bareng-bareng belajar Yang pertama, apa sih sebetulnya fungsi dari Tensis ini? Fungsi utama dari Tensis ini sederhananya adalah Untuk menjelaskan atau mengungkapkan suatu kegiatan yang sedang kita kerjakan Jadi, di saat kita berbicara, di saat itu pula kita sedang melakukan apa yang kita ucapkan itu Misal, saya sedang menonton televisi Saya sedang bermain bola Saya sedang duduk Saya sedang berbicara Saya sedang mengajar Jadi, ketika kita mengungkapkan kata-kata itu Di saat yang sama, kita sedang melakukan apa yang kita ucapkan Oke, untuk lebih jelasnya Mari bersama-sama kita lihat bentuk atau rumus cara membuat kalimat ini dengan baik dan benar Let's check it out Yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara membuat kalimat verbal Nah, bisa lihat di sini Rumus atau cara kita membentuk kalimat verbal dalam Tensis Present Continuous Yang pertama, untuk kalimat positif Subject, plus to be, plus verb in, plus complement Kemudian, untuk kalimat negatifnya Subject, plus to be, plus not, plus verb in, plus complement Atau pelengkap Kemudian, yang ketiga, untuk kalimat tanyanya To be terlebih dahulu, plus subject, plus verb in, plus complement Oke Di dalam kalimat present continuous Ada tiga to be yang kita gunakan Yang pertama adalah is Kedua adalah am Ketiga adalah are Untuk to be is Biasanya disandingkan dengan subject She, he, it Sedangkan untuk to be am Disandingkan dengan subject I Untuk to be are Disandingkan dengan subject They, we, you Oke Silahkan lihat contoh di bawah ini Supaya pemahaman kita lebih baik I am speaking now Oke, itu kalimat positif Kalimat negatifnya I'm not speaking now Oke, saya tidak sedang berbicara sekarang Kalimat tanyanya Am I speaking now? Apakah sedang berbicara sekarang? Oke, bisa dipahami ya Selanjutnya Kita akan membahas tentang kalimat nominal Dalam present continuous tense Seperti yang kita ketahui Dalam kalimat verbal Kita menggunakan Kata kerja utama Dengan ditambahkan ing Misal seperti speak Menjadi speaking Read menjadi reading Write menjadi writing Dan lain sebagainya Akan tetapi Dalam kalimat nominal Kita tidak menggunakan Verb ing Tetapi kita menggunakan Kata benda Kata sifat Kata keterangan Dan lain-lain Yang dibantu dengan Auxiliary being Oke, untuk lebih jelasnya Bisa dilihat Bagaimana rumus Atau formula Dalam membuat kalimat nominal Pertama Untuk kalimat positif Subject Plus to be Plus being Plus complement Kemudian Untuk kalimat negatifnya Subject Plus to be Plus not Plus being Dan complement Kemudian untuk kalimat introgatif Atau kalimat tanya To be Terlebih dahulu Diletakkan di depan Kemudian plus subject Plus being Plus complement Complementnya itu Bisa kalimat Bisa kata sifat Kata benda Ataupun kata keterangan Oke, sekarang kita lihat Contoh di bawah ini I am being famous Saya Sedang terkenal I'm not being famous Saya tidak sedang terkenal Am I being famous? Apakah saya sedang terkenal? Oke Nah, kata-kata famous disitu Adalah Kata sifat Oke, nah sekarang Untuk lebih jelas Kita akan Cari contoh lain Kita menggunakan kata-kata Benda Misalnya I am being famous Saya sedang menjadi famous I'm not being famous Saya tidak sedang menjadi famous Am I being famous? Apakah saya sedang menjadi famous? Oke, famous Fina disitu Adalah kata benda Sekarang kita menggunakan kata keterangan I am being here Saya sedang disini I'm not being here Saya tidak sedang disini Am I being here? Apakah saya sedang disini? Nah, here disitu adalah kata keterangan tempat Oke Semoga paham sekarang Kesimpulannya Present continuous tense ini adalah Kalimat yang kita gunakan Untuk mengungkapkan Apa yang sedang kita kerjakan Di saat Orang bertanya Sedang duduk Sedang belajar Sedang makan Dan lain sebagainya Nah, biasanya Thumb signals Yang digunakan itu adalah Today Nowadays Right now Atau At present At this moment Dan lain-lain Yang itu lebih jelasnya Bisa dilihat di layar Ada dua contoh Verbal dan nominal disini Yang pertama I'm reading a book Kemudian I'm not reading a book Am I reading a book? Kemudian contoh kedua Dari verbal She's sitting on the chair She's not sitting on the chair Is she sitting on the chair? Nah, bisa dilihat disini Di contoh verbal Kita tidak menggunakan being Karena kita Menggunakan verb one Ditambah ing Read menjadi reading Sit menjadi sitting Kemudian Untuk subject I Kita menggunakan to be am Kemudian Untuk subject she Kita menggunakan is Berikutnya Contoh dari nominal disini Contoh pertama They are being here They are not being here Untuk kalimat negatifnya Are they being here Untuk kalimat interrogatifnya Contoh kedua We are being lazy We are not being lazy Are we being lazy? Nah, dari kalimat Yang ada di layar ini Pertama They To be-nya are Karena they adalah jama Sehingga kita menggunakan to be are Kemudian Begitupun dengan we Karena we adalah jama Maka pasangan dari to be-nya yang pas adalah are Bukan is Bukan am Kemudian Kita menggunakan auxiliary being disini Karena Tidak ada penggunaan verb one plus ing disini Kita menggunakan here Kata keterangan tepat Kemudian Lazy Sebagai kata sifat Oke Semoga paham semuanya Terus belajar Dan tetap semangat Jangan lupa Like Share Dan subscribe channel ini Agar terus berkembang dan bermanfaat Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh